Intro Saya sebagai tim kuasa hukum Sukses ya mendamaikan mereka Belum ada perdamaian Jadi Proses Proses hukum berlanjut Dan besok adalah agenda Pemerintahan saksi Entah drama apa lagi yang terjadi Di balik kasus durgaan pengenian Leondosan kepada sang kekasih Renoir Aurora Senduk Firdaus Owibowo Pengacara yang tadinya ditunjuk sebagai kuasa hukum Leondosan Sesumbar bahwa perdamaian Di antara kedua pihak sudah terjadi Namun pernyataan tersebut dibantai Bunda Rinoa Jadi tadi Perdamaiannya Diberikan syarat ya Diberikan syarat karena saya sudah melakukan Pola menyerang Pola menyerang balik akhirnya Mungkin mamanya Rinoa ini karena pengacara ditahu Surat-surat yang saya berikan kepada Kapolri, Kapolres dan Kapolda itu Dia sudah paham Analisa hukum saya Makanya dia Mau berdamai hari ini Karena hari ini kalau tidak berdamai Saya bilang saya akan lapor balik Saya tidak bicara dengan kuasa hukum Leondosan Saya tidak bicara langsung Tidak ada pembicaraan Itu bohong dan muak Saya tidak berbicara langsung dengan dia Awalnya Saat membawa Rinoa ke Polres Metro Jakarta Pusat Untuk menemui Leondosan dan kedua orang tuanya Memang Ibunda Rinoa sempat mengucapkan Bahwa terbuka pintu damai kepada Leondosan Yang kini berstatus tersangka Tapi yang terjadi setelah adanya pertemuan Di antara kedua belah pihak Pihak Rinoa tiba-tiba tetap ingin Banjutkan proses hukum yang sudah berjalan Selidik punya selidik Konon pihak Rinoa tak suka pada pihak kuasa hukum Leondosan Yang dinilai terlalu memaksakan kehendak Untuk adanya perdamaian Bahkan ia mengancam akan mempolisikan balik Rinoa Atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE Sang pengacara saat itu juga langsung dicabut surat kuasanya Untuk menangani kasus Leondosan Kalau hari tidak berdamai saya akan lapor balik Karena ada pasal-pasal yang memang diduga Dilanggar oleh Rinoa juga Akhirnya mungkin ibunya agak sedikit Kurang terima dengan saya Dia minta kami mau berdamai asalkan Kuasa hukumnya dicabut Siapa Firdaus itu? Jadi syaratnya untuk berdamai Kuasa hukumnya harus dicabut Akhirnya ditulis sama saya Tadi setujuan bersama Om Willy dengan Leon Dan ditulis Lalu surat kuasa Surat kuasa kecabutan kuasa saya Dibawa ke dalam Dilanggarkan baik sama Firdaus Dengan pasal undang-undang ITE Penyebaran video segala itu di media sosial ITE apa? ITE ini kan nyata Kalau ITE itu hoaks Ini kan berita sudah jelas nyata Bukti visum ada jelas Jadi saya gak ada takut Justru saya akan tantang sama dia Sementara itu Mengingat kembali dugaan tindak kekerasan Yang diterima dari Saga Kasih Leon Dozan Rinoa terbawa emosi Lantaran masih trauma Rupa-rupanya Leon Dozan diduga melakukan tindakan Kekerasan fisik dan verbal Kepada Sang Kekasih Bukan hanya sekali dua kali Rinoa mengaku Kekasih yang merupakan anak aktor Laga Willy Dozan Dan penyanyi senior Beta Ria Sonata ini Ternyata sudah kerap kasar Sejak bulan Juni 2023 Kalau saya juga Dari masalah saya Trauma ya Saya masih trauma Iya Lantuk pengendampingannya Seperti apa sih Terhadap Rinoa Saya akan membackup dia Seperti apa Jadi apa maunya Rinoa Akan saya ikutin Yang media tahu kan hanya dua kali ya Sebenarnya lebih dari itu Tapi yang ada pemungkainya Rinoa mengaku Semua tindakan berbau kekerasan Yang dilancarkan Leon Dozan Kepada dirinya Ternyata selalu bermula Dari perkara jemburu Dan jika Rinoa meminta putus Leon Dozan kerap memberikan ancaman Untuk berteriak-teriak di depan umum Sehingga Rinoa pun selalu tak kuasa Memutuskan hubungannya Dengan Leon Dozan Kini Masih tetap pada pendirian Untuk memberi efek jerak Kepada kekasihnya itu Lewat jalur hukum Rinoa pun mengaku Sudah berusaha Untuk memaafkan Leon Dozan Sementara Leon Dozan Yang kabarnya Menunggu respon ke polisi Ini ada pertamanya Ini sempat ketemu Sama Rinoa Ada obrolan yang tanpa Ada obrolan apa saja Masih di dalam selamat menikmati